Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik kembali lagi di channel sains biologi oke pada video kali ini saya akan bahas mengenai PDUM atau pangkaan data ujian madrasa yang mana hari ini tanggal 21 Februari 2022 telah dibuka ya PDUM ini sendiri ini berfungsi untuk pendataan peserta ujian yang mana nanti untuk kelas 12, kelas 9 dan kelas 6 MI ya ini wajib dikerjakan oleh seluruh operator madrasa ya apa-apa saja yang harus dikerjakan di PDUM nanti kita akan bahas ya oke sebelum kita lanjut bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini ya silahkan di subscribe terlebih dahulu dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya agar nanti teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini ya oke yang telah subscribe terima kasih ya mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat dan terus membagikan hal-hal yang bisa membantu kita dalam pengerjaan pendataan di madrasa tentunya oke kita langsung ya ke pembahasan yaitu untuk login username itu menggunakan NSM ya dan password password itu beredar kita bisa memasukkan bebas dan kenyataannya itu kita menggunakan password login yaitu NPSN ya silahkan masukkan NPSN untuk login pertama dan setelah teman-teman berhasil login nanti akan diminta untuk mengganti password ya kebetulan saya sudah melakukan penggantian password jadi tidak ada lagi yang perlu diganti ya nah disini ada beberapa informasi dari dashboard untuk PDUM yaitu untuk data siswa pada aplikasi PDUM itu hanya sinkron dengan data aplikasi emis jadi ini berbasis data di emis ya nah disini jika misal ada data siswa yang tidak valid atau salah pada aplikasi PDUM itu dilakukan perbaikan di aplikasi emis ya dan untuk pendataan PDUM ini sendiri ini akan ditutup tanggal 7 Maret 2022 ya nah artinya teman-teman jika misal ada data yang salah atau belum bagus jadi kita harus cepat-cepat ya karena ini sudah 21 dan akan berakhir tanggal 7 Maret ya hal pertama yang teman-teman perbaiki yaitu data lembaga ya nah data lembaga itu disini ada nama kamat dan nip kamat ya itu yang perlu diperbaiki ya karena yang lain ini tidak usah diperbaiki ya ini kan langsung otomatis ya nanti ini mengambil data dari emis kemudian silahkan masukkan nama kamat dan nipnya ya nah setelah selesai silahkan klik simpan ya jika menggunakan non-PNS ya nipnya diisi tanda strip aja ya kemudian data siswa nah untuk data siswa ini nanti akan menggunakan sinkronisasi di emis caranya teman-teman silahkan klik aja sinkron emis ya nah ini akan langsung mengambil data dari emis nah ini akan otomatis selesai ya ini data siswa yang diambil dari emis ya nah nanti teman-teman silahkan cek ya datanya apakah semua sudah benar jika misal sudah benar dan sudah lengkap disini bisa dicek ya kelengkapannya nah nanti akan ada muncul ya keterangan jika misal tidak lengkap jika misal datanya sudah lengkap teman-teman itu boleh mengajukan validasi ya jika semua data-datanya sudah lengkap nah nanti ini di cetak DNS ini akan muncul ya ini akan muncul jika telah dilakukan validasi ya disini akan langsung otomatis muncul disini ya data DNS dan data DNT ya otomatis akan muncul jika kita sudah melakukan validasi dan operator keupatan ataupun kanwil sudah melakukan penyetujuan ya nah nanti kita akan tinggal mencetak DNT dan kartu ujian ya kartu ujian ini bisa dicetak nanti jika sudah diproses DNS, DNT dan juga telah diverifikasi atau validasi ajuan kita di kanwil ya nanti akan otomatis disini ya nah jadi ini kita tunggu aja dulu ya karena ini intinya teman-teman jika sudah melakukan sinkron dan semua datanya sudah benar artinya kita tinggal melakukan ajuan validasi nanti jika misal sudah disetujui nanti akan langsung otomatis muncul dan generate data atau nomor peserta ya nah seperti itu ya untuk pengerjaan di aplikasi PDUM ya jika misal ada yang teman-teman kurang jelas ya boleh teman-teman tanyakan di kolom komentar ya jika misal ada kesalahan mohon di maafkan mungkin cukup ya untuk video kali ini benar-benar ini bisa membantu teman-teman dalam pengerjaan aplikasi PDUM ya sekian untuk video kali ini jika ada kesalahan mohon di maafkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati